Di tengah gencar-gencarnya pemerintah dalam memberantas pungutan liar atau pungli. Ternyata tidak memberi efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab di Badan Pertanahan Nasional Merangin. Hal ini terungkap pada saat puluhan warga dari desa Mampun Baru, Kecamatan Pamenang Barat, yang mendatangi kantor BPN Merangin pada kami sore, di mana mereka mempertanyakan sertifikat tanah yang tak kunjung jadi. Padahal warga sudah membayar ke panitia desa dan oknum BPN dengan nominal 1 hingga 3 juta, sesuai dengan luasan lahan. Pihak BPN Merangin mengakui dan tidak menepis tudingan tersebut, di mana sebagian besar warga sudah masuk ke daftar tunggu dan bukti pembayaran sudah di-entry. Namun nominalnya tidak sebesar yang dipungut panitia dari perangkat desa, yakni dengan nominal di bawah 1 juta rupiah. Pejabat BPN Merangin juga beralasan pungutan yang besar tersebut, dilakukan beberapa tahun silam tanpa semengetahuan pejabat BPN saat ini. Orang yang kita tahu bahwa dana-dana yang dikeluarkan oleh masyarakat itu kan mereka melalui panitia kalau bahasanya di daerah kan, atau mungkin orang-orang terentu yang dipercayai oleh masyarakat, sehingga ada sebagian dana yang harus dibayarkan ke BPN, kemudian mungkin ada dana operasional lain yang oleh desa itu di... Luth Hidayat, Jambi TV